Halo selamat bertemu kembali dengan channel Ibulin Prasetyawati hari ini Bunda mau mengajak untuk menghitung menghitung seratus ke atas menghitung angka seratus ke atas dengan menggunakan simpo yaitu kalau ini satuan puluhan ratusan ribuan kalau ini lima ini lima puluh lima ratus lima ribu nah oke sekarang kita mulai yaitu seratus dua puluh tiga bagaimana menghitung seratus seratus dua puluh tiga oke seratus dua puluh tiga ditambah 234 ditambah dua ratus tiga puluh empat iki lima diturunkan satu karena lima penuh ini diturunkan oke jadi ketemu tiga lima tujuh oke kita ulangi lagi kita ulangi lagi ini satuan ini puluhan ratusan ribuan kalau ini limaan lima puluhan lima ratusan lima ribuan oke oke sekarang coba kita menghitung seratus dua puluh tiga ratusan mana seratus dua puluh tiga ditambah dua ratus tiga puluh empat karena ini lima penuh lima diturunkan diganti ini berarti ketemu berapa tiga ratus lima puluh tujuh tiga ratus lima puluh tujuh karena ini seratusan ada tiga lima puluhan satu limaan satu satuan dua berarti tiga ratus lima puluh tujuh oke kita tulis tiga lima tujuh kalau sudah kita kembalikan lagi sekarang tiga ratus lima puluh enam tiga ratus lima puluh enam oke ditambah seratus jadi ketemu berapa seratusan ada empat empat ratus lima puluhan satu limaan satu sama satu berarti ada empat ratus lima puluh enam oke empat ratus lima puluh enam sekarang bawahnya dikembalikan lagi seratus lima puluh tujuh seratus lima puluh tujuh ditambah enam ratus enam ratus enam ratus tiga puluh empat oke ketemu berapa lima ratus ini seratusan dua berarti tujuh ratus ini lima puluh puluhannya empat berarti sembilan puluh kemudian ini satu berarti ada tujuh ratus sembilan puluh satu sekarang dikembalikan lagi delapan ratus iki lima ratus sama satu dua tiga delapan ratus ditambah dua ratus sembilan puluh empat dua ratus sembilan puluh empat karena ini penuh ini diturunkan karena ini penuh diganti ini berarti ketemu berapa seribu sembilan puluh empat ayo coba dihitung seribu sembilan puluh empat udah ya ini ditulis dulu satu karena ini kosong ditulis endul ini lima sama empat ditulis sembilan kemudian ini berapa satuannya empat oke sampai disini sudah bisa sekarang kita lanjutkan lagi supaya lebih hafal dua ratus tiga puluh delapan dua ratus tiga puluh delapan ditambah lima ratus lima ratus tiga puluh karena ini tidak muat berarti ngambil ini tiga puluh empat karena ini tidak muat ngambil ini oke ini penuh dinaikkan jadi ini ketemu berapa tujuh ratus tujuh puluh dua ini lima ratus tujuh ratus lima ratus sama dua ratus tujuh ratus lima puluh sama dua puluh tujuh puluh dua tujuh ratus tujuh ratus tujuh puluh dua sekarang dikembalikan lagi soal berikutnya sembilan ratus tiga sembilan ratus gimana kamu sembilan ratus lima ratus sama ini sembilan ratus tiga nya sembilan ratus tiga ditambah dua ratus dua ratus ya karena disini tidak ada jadi ngambil ini dua ratus tiga puluh satu jika ini penuh ini ditaruh diambilkan ini jadi ketemu berapa satu satu ininya tiga puluh ininya empat berarti ketemu seribu seratus tiga puluh empat oke untuk selanjutnya dikembalikan lagi seratus delapan puluh tiga ditambah enam ratus enam ratus tiga puluh dua kalau ini penuh ini ditarik kalau ini penuh ini ditarik jadi ketemu berapa ini lima ratus sama tiga ratus delapan ratus ini sepuluh ini lima berarti delapan ratus ini angkanya delapan ini satu ini lima delapan ratus lima belas oke kembalikan lagi sekarang nomor berikutnya seratus delapan puluh seratus delapan puluh empat ditambah enam ratus enam ratus tiga puluh empat karena ini penuh dinaikkan diganti ini ayo ketemu berapa delapan ratus ini sepuluh ini delapan berarti delapan ratus satunya ditulis satu kemudian lima sama tiga ditulis delapan oke untuk berikutnya dikembalikan oke begitu seterusnya loh soalnya banyak ya jadi kalau kalau menghitung harus harus ditata dulu yang ini ke bawah yang ini ke atas jadi sekarang kita ulangi lagi satuan puluhan ratusan ribuan ini limaan lima puluhan lima ratusan lima ribuan oke sampai disini sudah bisa dipahami sekian terima kasih maturnuun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu kembali di acara berikutnya dengan penghitungan yang jauh lebih mudah lagi terima kasih